Pengurus Besar Nahdutul Ulama atau PBNU memandang perlu menyampaikan pandangan dan sikap terkait persoalan rempang galang. PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan rempang galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pembangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syuroh dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bakhtul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Mu'tamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. Kedua, PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses ikhtok atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ikhya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alian tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alian tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil Bakhtul Masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan pengundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pengundang-undangan. Dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat, pemilik, dan atau pengelolaan lahan. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustad afin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaedah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rimpang Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta tekorup kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan bersabaragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jakarta 15 September 2023, G. Haji Yahya Hulil Setakuf, Ketua Umum. Terima kasih.